Halo penggemar sepak bola nasional, berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini, beserta daftar kelasemen dan daftar top skor terbaru. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini, pekan ke-14, Sabtu 27 November 2021. Persikabo menang 4-2 versus Persela Lamongan. Bayangkara FC bermain imbang 0-0 versus PCS Semarang. Berikut kelasemen sementara BRI Liga 1 musim 2021-2022. Di peringkat pertama Bayangkara FC dengan raihan 30 poin, di peringkat kedua Persib Bandung dengan raihan 28 poin, di peringkat ketiga Arema FC dengan raihan 26 poin. Di posisi tiga terbawah, peringkat 16 Persik Kediri dengan raihan 10 poin, di peringkat 17 Persik Pura Jayapura dengan raihan 8 poin, peringkat ke-18 Persik Raja Banda Aceh dengan raihan 5 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2021-2022. Jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-14 Sabtu 27 November 2021. PSM Makassar versus Persik Pura Jayapura mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-14 Minggu 28 November 2021. Persik Tatang Gerang versus PSS Leman mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live di O Channel. Barito Putra versus Madurai Netit mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Persik Kediri versus Persebaya Surabaya mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persib Bandung versus Saarema FC mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-14 Senin 29 November 2021. Borneo FC versus Persik Jaya Karta mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-14 Selasa 30 November 2021. Bali United versus Persi Raja Banda Aceh mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini salam olahraga. 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 Terima kasih sudah menonton video ini salam olahraga.